Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Youtube Jumpa lagi dengan channel saya World Technique Electronic Kali ini saya menjumpai suatu TV Follitron 21 inch XBR Slim Yang pada layarnya tampak mengeluarkan Bintik-bintik seperti trik air hujan Dan Suara audonya pun menerung Mari kita segera bongkar Terima kasih telah menonton! 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 mesin tipi politron pasti yang saya kerjar adalah bagian vertikal tentang tegangan positif vertikal 12 volt yang ditambah suplai positif dari tegangan 130 volt yang dihantar menggunakan R10K dan melalui dioda I4148 itu yang menyebabkan sering terjadi IC vertikal jebol jebol terus maka dari itu saya atasi di bagian ini saya buang jemberannya atau diodanya agar selanjutnya setelah TV ini direparasi tidak mengalami penyakit-penyakit baru diantaranya vertikal selalu jebol jebol terus nah ini saya angkat dioda 4148 yang berbentuk kaca bening dan kemudian selanjutnya sering terjadi juga mengering pada elko 100uf 50 volt sebelum terjadi sudah saya angkat agar TV ini umurnya bisa bertambah lebih panjang dan elko 1uf yang sering terjadi menyebabkan standby tidak bisa bekerja pada C402 kedua-duanya saya angkat dan saya eksekusi saya ganti yang baru biar setelah selesai reparasi untuk selanjutnya tidak ada penyakit susulan baru karena TV ini sudah lama menurut pengakuan yang punya TV sudah 7 tahun biar umurnya bertambah 15 tahun lagi oke nah ini pemirsa nih penyakitnya dan ini satu lagi C402 1uf 50 volt ini saya mau ganti yang baru ya biar sempurna hasilnya oke selamat menikmati selamat menikmati setelah saya selesai mengatasi di bagian vertikal dan kemudian saya kontrol semua ketemu penyakitnya ada di kapasitor tegangan PLN masuk melalui doda yaitu kapasitor senilai ukuran 150 UF 400 V disitu ternyata fotos sehingga arus menjadi kotor, kasar tidak bisa halus dan tampak pada layar ada pintik-pintik dan suara menderung OSD labelnya juga bergambar tidak lurus menyor-menyor gitu ya istilah bahasa Jermannya itu menyor-menyor nah sekarang saya sudah patri ulang dan saya sudah saya ganti saat ini kita lagi menunggu hasilnya kalau hasilnya positif plus berarti tepat tepat sasarannya oke nah ini pemirsa penyakitnya ternyata kapasitor 150 UF 150 UF 400 V putus jadi tidak bisa meninduksi arus listrik sehingga arus listrik kasar dan tampak pada horizontal dan vertikal juga menyebabkan masalah sehingga pada layar tampak pintik-pintik seperti air hujan suara juga menderung nah ini pemirsa sudah saya pasang coba ya saya lagi penasaran hasilnya kalau hasilnya positif oh luar biasa selamat menikmati selesai saya mengerjakan yang lain saya berupaya di bagian power input AC pada PCB mini ini saya akan menambahkan suatu mikron resistor besar yang berukuran 10 ohm 20 watt guna untuk mencegah arus listrik menurut kebiasaan TV ini kalau meterannya 450 watt pol ampere sering terjadi sering terjadi meteran itu menjeglek turun MCB nya kemudian saya pasang si putih-putih ini loh yang namanya mikron nah ini si putih-putih ini disini disini nih saya pasang kebetulan ada tempatnya ada PCB nya jadi saya pasang disini supaya lebih aman hemat arus listrik juga mesin TV juga tidak terlalu diterjang arus listrik karena ada hambatan disini mudah-mudahan hasilnya lebih baik oke selamat selamat menikmati 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 kapasitor 400V 150UF yang menjadi masalah utama terima kasih selamat menikmati